Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur berhasil menangkap seorang buronan kasus tindak pidana perdagangan orang atau PPPO, Stephen Agustinus Gim Oikinkong alias Koaven Gim Medan, Sumatera Utara pada Rabu 13 Januari 2021 lalu. Buronan saat telah dibawah ke Kupang, Jumat 15 Januari 2020 pagi kemarin untuk diproses hukum selanjutnya. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Yulianto dalam keterangan persnya menjelaskan untuk menangkap terpidana Koaven, pihaknya membentuk tim tangkap buronan atau tim tabut. Atas hasil kerja sama tim dan kajati Sumatera Barat tim berhasil menangkap terpidana Koaven yang merupakan salah satu terpidana kasus TPPO di tahun 2016 lalu. Yulianto menjelaskan terpidana Koaven melakukan tindak pidana perdagangan orang dan bekerja sama dengan pelaku lain yang telah ditangkap sebelumnya di Semarang. Terpidana menampung anak asal NTT dan memasukkan data serta identitas korban sebelum dijual ke luar negeri. Atas perbuatan itu, terpidana Koaven dijatuhi hukuman 7 tahun kurungan penjara. Pak Asintel dengan membentuk tim tabur, bekerja sama dengan tim Intel di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Beberapa hari yang lalu, kita sudah mendeteksi keberadaan terpidana. Ini terpidana Stephen Agustinus Bin Oikim Kong alias Koaven alias Koko. Dia bekerja sama dengan salah satunya Yusat Subsubjectif Gunanto yang sudah kita tangkap oleh tim Indad, yaitu saat itu kita tangkap di daerah Semarang. Modus keperanjian yang dilakukan oleh para terpidana ini, yaitu dia, mereka ini, dengan menggunakan dokumen pasu, artinya anak-anak kita ini, anak-anak kita di ADIT ini, ditampung oleh yang bersangkutan, oleh terpidana ini untuk kemudian dikirim sebelah bekerja tenaga kerja, dengan menggunakan dokumen pasu, baik paspor, maupun KTP, yang seharusnya contoh. Anak-anak kita ini, anak-anak di NTT ini, masih usia 2 umur, namun usianya dibuat sebagai usia dewasa. Dari Kupang, tim PMTV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.